Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi saya kedatangan kipas angin ini ukuran 8in tapi saya tidak tahu mereknya ya jadi kasusnya kipas ini sudah dua kali dibawa tukang service akan tetapi macet lagi dan macet lagi ya suaranya katanya berisik nanti akan kita coba cek apakah benar suaranya berisik atau memang dia mati total ya jadi untuk tukang servis kalau servis tolong dong ya kalau memang perlu diganti ya diganti jika memang tidak diganti tolong pastikan barangnya atau spermatnya masih bagus ya kita coba hidupkan nah terdengar ya suaranya kasar dan ini mungkin jika beberapa lama pasti akan mati jika dia menggunakan baling-baling jadi permasalahan kipas ini saya pastikan ada di bagian bosingnya nah bagaimana cara untuk kasus kipas seperti ini lihat ya kita bongkar terlebih dahulu jadi untuk kasus-kasus seperti ini anda bisa simak terlebih dahulu ya jadi tidak perlu anda bawa tuang servis daripada dibawa ketua servis ujung-ujungnya kipas mati lagi mati lagi sudah kita membayar tapi kipas tidak tidak sempurna ya kita bongkar terlebih dahulu nah ini putarannya pun memang sedikit seret atau bergesekan mungkin tukang servisnya hanya memberikan sedikit pelumas lalu sudah muter lancar dan diberikan lagi ke pemilik dan ini sangat tidak saya sarankan ya jadi lebih baik anda servis sendiri saja nah lihat di sini bagian yang depan ini agak susah ditarik nah permasalahan untuk bosing belakangnya ini mudah untuk saya lepas tapi untuk yang depan ini ini agak susah artinya macetnya ini karena kotoran atau keraknya yang lengket di as depan kita bersihkan terlebih dahulu ya akan saya berikan pembersihnya kalau ini masih keras nah kenapa kipas bisa seperti ini karena biasanya dia ada debu yang menempel pada as dan terus bermenerus berputar dan akhirnya debu itu menjadi kerak ya nah gini kita bersihkan wajib kita bersihkan jadi tidak perlu ke tukang servis jika masih tidak sempurna untuk asya sendiri ini masih bagus belum kemakan baik yang depan dan yang belakang pun masih bagus tinggal kita cek bagian bosingnya ya kita bersihkan juga jadi kipas ini berlaku jika kipas anda berdengung atau hanya bergetar saja tapi jika kipas anda tidak ada getarannya Anda bisa simak video saya sebelumnya saya pernah membuatkan video untuk kipas 8 in merek kosmos dengan kendala mati total jadi kita tinggal jumper saja viewsnya ini kita bersihkan baik yang depan ataupun yang bagian belakang ya buat anda yang baru bergabung saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat membuat konten-konten berikutnya dan tentunya jika ingin ada yang dipertanyakan silahkan anda komen di bawah jika Anda ingin mempelajari banyak ilmu-ilmu gratis Insyaallah saya akan sering upload video tentang kipas angin dan elektronik lainnya Nah kita coba cek ya ini bosingnya ternyata masih bagus ya lihat ya dia tidak tidak goyang yang satunya pun kita kita coba cek nah dia masih bagus juga biasanya jika jelek dia akan ada celah atau akan bergoyang ya bagian bosingnya ataupun asnya artinya ini masih layak kita pakai akan tetapi waktu itu mungkin tukang servisnya tidak membersihkan dengan benar dia hanya memberikan pelumah saja tanpa harus tanpa membersihkan seperti saya ini nah jika perlu Anda bisa menggantinya dengan bearing seperti ini ya ini ukuran bearingnya 686 yang akan tetapi ini tidak muat pada dudukannya biasanya muat teman ini enggak tahu untuk kupingnya karena ini tidak muat ya jadi saya tetap menggunakan bosing ini hanya saya bersihkan dan kita pastikan bosing itu masih bagus ini kita bersihkan benar-benar bersih ya supaya apa supaya nanti si pelanggan ataupun si pemilik kipasnya puas dan kipas ini akan lebih bertahan lama lagi Sekarang tinggal kita pasang kembali jadi buat anda yang baru mempunyai kipas seperti ini atau kerusakan seperti ini jangan dibawa ketua service dulu Anda bisa simak baik-baik video saya dan ada perhatikan ya caranya untuk membersihkannya dan saya yakin pasti akan berhasil ini akan kita berikan pelumah juga akan tetapi secukupnya saja ini saya sering sekali melihat kipas yang datang dengan keadaan yang sangat terlalu basah yang artinya justru debu-debu akan mudah menempel saya hanya cukup satu tetes saja bisa menggunakan minyak goreng ataupun oli ya tidak perlu minyak-minyak khusus karena intinya hanya untuk pelumasan saja Oke tinggal kita pasang gearboxnya Oke saya lagi sama dukungannya untuk anda yang baru bergabung untuk subscribe channel ini jangan lupa juga di share ya bagikan ke teman-teman anda jika anda suka dengan videonya anda bisa like jika ingin ada yang dipertanyakan silahkan anda komen di kolom komentar Nah lihat ya kita cek seperti ini ini saya tarik ternyata dia tidak langsung turun nah ini salah satu orang yang tidak tahu ya Nah dia ada jeda untuk turun kembali si as tadi caranya kita ketok seperti ini ya sedikit saja nah lihat nah lihat ya dia sudah langsung turun jika saya tarik atas dia akan turun langsung nah tuh nah lihat ya beda dengan tadi sebelum saya ketok ini berlaku untuk kipas seperti ini ataupun jika anda mengganti kipas yang 16-14 in anda mengganti bosing baru anda ceknya seperti ini jika ini belum apa namanya as tidak seperti ini tidak langsung jatuh seperti ini artinya saya pastikan hanya paling lama satu minggu kipas sudah macet kembali karena posisi bosingnya belum sesuai atau belum center dengan si as Oke saatnya kita akan coba nanti jika ada kesempatan akan saya buatkan video bagaimana cara mengganti bosing yang benar ya biasanya saya mengganti bearing nanti akan saya sederhanakan saja untuk mengganti bosing yang benar agar tidak macet lagi dan macet lagi saatnya kita hidupkan dan anda bisa dengarkan suaranya haluskan tidak seperti yang pertama tadi kasar dan jika saya matikan pun putarannya masih agak lama ya tidak seperti tadi langsung-langsung berhenti Hai Oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh